DPRD Kabupaten Cianjur kembali menggelar rapat paripurna di ruang rapat paripurna DPRD pada siang tadi. Rapat tersebut mengagendakan mendengarkan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD tentang rancangan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2019. Sidang paripurna DPRD yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Dede Nasihin digelas Senin siang dengan agenda mendengarkan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD tentang RAPBD tahun anggaran 2019. Wakil Bupati Cianjur Herman Suherman menyampaikan jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas rancangan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2019. Dalam jawabannya, Wakil Bupati menjelaskan ketidaksesuaian rincian angka dalam penyampaian nota keuangan baik untuk pendapatan belanja maupun pembiayaan merupakan besaran yang diringkas. Sedangkan besaran angka selengkapnya secara rinci dapat ditelaah dalam buku RAPBD dan lampirannya pada posisi akhir RAPBD. Selain itu dalam penyampaian nota keuangan, ada sumber pendapatan yang mencakup pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah, dana perimbangan, yang meliputi dana bagi hasil pajak serta alokasi umum dan alokasi khusus, fisik maupun non-fisik. Terkait IPM yang masih ketinggalan dibandingkan kabupaten lain, Herman Suherman menjelaskan pada 2017, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Cianjur meningkat. Tapi pemerintah Cianjur akan terus berupaya mendongkrak di bidang pembangunan infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Diharapkan tahun 2019, peringkat IPM Kabupaten Cianjur lebih tinggi lagi. Cianjur memang tahun-tahun terdahulu kita posisi di bawah. Tapi peningkatannya pada tahun 2017, kita levelnya tinggi. Memang masih di bawah, tapi peningkatannya dibandingkan dengan kabupaten lain-lain kita di atas. Terus upaya pemerintah sabunnya setiapkan untuk peningkatannya? Ya, peningkatannya kita kan tadi di era APBD, kita upayakan mendongkrak untuk peningkatan IPM, infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan. Kita dokkrak itu. Mudah-mudahan seperti yang tahun kemarin, kita bisa peningkatannya lebih tinggi. Sementara itu, menurut Wakil Ketua DPRD, Dede Nasihin, penilaian jawaban eksekutif akan diserahkan kepada fraksi-fraksi DPRD. Diharapkan era APBD tahun anggaran 2019 lebih pro-rakyat, terutama terhadap pembangunan di bidang infrastruktur. Tadi eksekutif yang diwakili oleh Mbak Wakil Bupati telah menjawab semua hal yang disampaikan dalam rapat paripunan kemarin, yaitu dari masukan-masukan dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD. Tentunya tadi sudah dijawab dengan tuntas, adapun nanti bagaimana fraksi menanggapi ini, saya pikir itu fraksi-fraksi sendiri yang akan menilai apakah jawaban dari eksekutif sudah memenuhi dari harapan mereka atau belum. Kami persilahkan kepada fraksi masing-masing untuk menilainya seperti itu.